Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saat ini menjadikan industri kreatif sebagai salah satu program prioritas. Mengingat, dengan semakin membaiknya penanganan COVID-19 saat ini, mendorong pemerintah melakukan percepatan pemulihan ekonomi dan finansial. Melalui subsektor kuliner, Kemenparekraf bersama Ultima Rasa Akselerasi atau Ultra, konsisten menyelenggarakan perhelatan food startup Indonesia, FSI sejak 2016. Sama seperti tahun sebelumnya, tahun ini, puncak FSI bertajuk Demodai, kembali digelar 20-22 Juni tahun 2022, di The Westin Nusa 2 Bali. FSI 2022 mencari bisnis kuliner yang menginspirasi dan berkembang dengan orientasi keseimbangan antara keberlanjutan, dampak sosial, dan profitabilitas. Menurut Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Henki Hotma Parlindungan Manurung, kegiatan Demodai kali ini berhasil memilih 69 brand atau sekitar 138 peserta, yang terdiri dari 37 brand food manufaktur, 15 brand food service, dan 17 brand gabungan dari keduanya. Terima kasih. Jadi, salah satu bukti yang kita bisa lihat di hari ini adalah FSI ini mampu merangkul 69 pelaku yang sudah siap dan sudah mampu berjaya ke depannya ya Pak Boni ya. Lalu yang kedua, dari 25 ribu pendaftar dari tahun 2016, saat ini angka yang kami pikirkan ada jangka 65 miliar untuk investasi yang ada selama 6 tahun terakhir. Dan tadi sudah ada juga dari sisi pembiayaan maupun market, di mana banyak partner-partner kami yang baru ya Pak Boni ya, akan membantu para alumni FSI ini untuk bisa berjualan di properti atau jualan outlet pariwisata. Jadi adalah kolaborasi antara pariwisata dan kreatif. Yang kedua, kami melihat bahwa FSI ini akan terus kami laksanakan untuk ketatuan ke depan dengan membuat fokus baru, contohnya untuk wilayah Indonesia Timur, dan kita yakinkan banyak sekali potensi-potensinya di Indonesia Timur. Dan yang terakhir, Co-founder FSI, Boni Susilo, menambahkan, setiap tahun Demodai sangat ditunggu pelaku ekraf kuliner karena mengumumkan pemenang terbaik guna mendapatkan komitmen investasi. Penilaian pemenang berdasarkan kesiapan produk, keamanan, inovasi, kesiapan pasar, risiko investasi, partnership, dan strategi investasi. Meski bukan menjadi pemenang, ajang Demodai tetap strategis bagi finalis lainnya. Pasalnya, banyak finalis yang mendapatkan jejaring usaha dan dukungan langsung oleh masing-masing investor yang disampaikan usai pergelaran FSI. Indonesia ini sudah berdiri dari tahun 2016, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hengking, kita sudah menyalurkan sekitar 65 miliar rupiah dari tahun 2016, dan akan semakin meningkat, karena FSI, Pusat Indonesia, sudah menjadi acuan atau benchmark bagi teman-teman pelaku kalau mau mendapatkan investasi atau mau scaling up lebih lanjut, mereka harus mendapatkan masuk kepada FSI untuk progres yang lebih baik lagi. Terima kasih.